Oke guys, balik lagi sama gue di Kakek Anak Budha Ya, kemarin gue udah bahas tentang Ultraboost Dan juga kemarin pokoknya tuh gue uploadnya 2 kali Belum sampe 24 jam gue udah upload lagi Ultraboost sneakers review Yang sebelumnya Ultraboost gue upload Focus VS Atau perbandingan lah Nah, sekarang gue gak bakal, udah apa, untuk bulan ini kayaknya berhenti dulu sneaker reviewnya Karena, ya, kalo kebanyakan sneaker review tuh ya gimana ya Kemarin juga ada yang komen Ini, by the way, ada yang bilang gitu ya Samsung Galaxy S8 II tuh KW Lu samperin disana ke Samsung Korea Itu di Gangnam Ada Hanya orang-orang Gue juga, sampe sekarang sih, gue tau KW juga cuman kayak clothing gitu ya Kayak clothing, ya kan, like streetwear gitu kan Pasti banyak KWnya, sekarang Bape, Supreme, Supreme tuh dari dulu tuh banyak banget KWnya Kalau handphone gue gak tau gue Yang jelas gue nih resmi kau belinya Cuman emang bukan di Indonesia Nah, ini ada pertanyaan dari pada siapa nih ya Jelasin dong bang, bedanya PK quality dan UA quality Thanks bang, sukses terus Secara harfi ya Lagi-lagi secara harfi ya Oh, dari, sorry, sorry lupa Gue sebutin nama ya Jadi dari Dion Krishna Thank you Dion Krishna udah nanya Jadinya gue ada bahan buat video lagi Kalau lo gak nanya Gue gak ada bahan buat video lagi Jadinya mungkin Gue gak bikin video ini gitu kan Oke, apa bedanya Dion Krishna aja nih Thank you banget nih guys Bro, bedanya PK quality sama UA quality UA itu sebenernya yang sekarang banyak terbit Kayak majalah aja terbit ya Enggak, sekarang banyak masuk di pasaran Indonesia Terutama di Jakarta ini gitu ya Jakarta dan Surabaya Itu banyak banget gitu Itu adalah UA Bukan, jadi UA itu sekali lagi UA itu arti-artinya kan kemarin gue udah bilangannya Unauthorized, authentic Nah, unauthorized, authentic itu adalah Authentic yang gak di-authorized gitu Jadi kayak barang ori Tapi reject gitu Ya, bahasa awamnya reject lah Barang ori yang gak terdaftar atau reject Begitu Itu UA Jadi, kalau di Indonesia Kalau ada yang pernah lihat BNWB Brand New Without Box Terus BNIB Notech Brand New Inbox Notech Terus ada juga macem-macem lah pokoknya Itu tuh kebanyakan reject Di Indonesia ini kebanyakan ZX Flux Ya kan ZX Flux Terus habis itu Adidas apa lagi ya Neo Neo tuh banyak banget Memang ini Sekarang lagi booming-booming ya UA-UA ini tuh gak cuman di Indonesia Maksudnya gak cuman produk dari Indonesia Kalau ZX Flux ZX Flux Neo itu kan Dari Indonesia tuh guys Kalau yang di luar itu kayak Bangsa-bangsa NM di Vietnam Ya kan Gizi, China Itu sekarang ada UA-nya juga Nah Sekarang Jadi Kalian Gue harap udah ngerti Sebenernya UA itu artinya apa Nah sekarang UA yang beredar Beredar ini Sebenernya ini semua tuh Berasal dari Hong Kong Tapi yang Berkeliaran disini ya Apa namanya Online shop-online shop disini UA-nya itu adalah Adalah Sebenernya itu bukan Sama sekali Reject Barang reject Bukan Gue nih buat Make it clear aja gitu ya Mungkin ada beberapa Satu dua lah Cuman yang gue Sering perhatiin Dan temen-temen gue juga Ya temen-temen gue juga Suka Banyak banget yang Neliti-neliti Mereka untuk Tujuannya untuk Biar gak tertipu Begitu mereka beli yang Ori Karena ya zaman sekarang juga ada Oknum-oknum yang bilang Ori Padahal enggak Mereka ini beli untuk Teliti gitu Biar Biar gak ketipu gitu Ya walaupun Meraku kocek yang gak Gak murah Untuk easy UA Gue kasih tau aja ya Kebanyakan mereka jual itu 5 juta Yang ngakunya itu Bener-bener reject Mungkin aja ada yang jual UA Yang Bener-bener reject Terus ada oknum yang bilang UA bener-bener reject Dia jual 5 juta Setau gue yang beredar luas Di Jakarta Di Indonesia Di Surabaya Dimanapun kalian berada Itu tuh UA-nya tuh Adalah Versi dari Imitasi atau Tiruan Gue lupa Nama-nama ininya Imitasi atau tiruan Yang emang perfect banget Dari Hongkong Gitu UA yang beredar di Jakarta Di Indonesia ya Kalo PK Udah Jelas ya Imitasi atau tiruan Yang perfect juga Dari China Pack up Jadi gitu Bro Siapa tadi Bro Dion Gitu Bro Dion Jadi gimana Udah kejawab belum nih Ya gitu lah UA itu Sekarang gak bisa dijamin Di Jack Oke So Apalagi yang kalian mau tanyain Silahkan komen di bawah Dan malu-malu untuk pertanyaan Ntar sesat di jalan Sesat Dalam ilmu Sepatu sih gak apa-apa ya Asal jangan sesat Dalam ilmu agama Ya Enggak tapi Mudah-mudahan kalian Terhibur Ya Dengan lelucon-lelucon Yang garing gue ini Dan mudah-mudahan Bro Dion Kejawab bro Ya Kalo setengah tahuan gue Selama ini sih Belum ada UA yang Mudah-mudahan Reject Yang sebangsa NMD Easy Karena mereka BNIB Full tech I don't know why Tapi Beda aja PK sama UA Pasti Gitu lah guys Kayak PK tuh lebih perfect Ya Kalo UA tuh Boostnya tuh Masih kurang Menurut gue Kalo PK tuh Lebih bagus Jadi Urusan Easy Apalagi PK tuh lebih bagus Cuman Gue ingetin Sekali lagi nih ya Kemarin komen Banyak banget nih Gue yang review Yeezy Oreo yang Spotted ya Di Tokopedia Terus spotted sama gue Fake Yeezy Bilangnya super fake Ternyata cuman KW-KW Garing doang Gitu Itu tuh Untuk menegaskan bahwa Kalian jangan sampai Sampai Jangan berani-berani Beli KW Karena KW Ada yang lebih KW lagi Gitu Ada yang lebih Di bawahnya lagi Gitu loh guys Jadi Kalian bisa ketipu Malah kalo beli KW Mendingan lu langsung Beli Ori Kalo tau tanggal Rilisnya Ya Rajin-rajin ke website lah ya Tapi Rajin-rajin Sholat juga Jangan Mantengin Website Adidas Wulu gitu ya Ya Jadi Beli Ori aja Paling aman deh Kalo beli Kayak gitu-gitu Gue masih takut Sampai sekarang loh Gue tuh Jujur kata ya Gue tuh Sebenernya takut banget Belanja online guys Bener-bener Oke gue Ini banget sama Tokopedia tuh Karena gue takut banget Belanja online Sedangkan PKPK gitu Kebanyakan dia di Instagram Gitu-gitu kan Gue takut gitu loh Takut ketipu Takut gak sesuai ekspetasi Gitu Ya Menurut gue Yang aman-aman aja deh Sekarang banyak di salary- salary Kayak kemarin gue Bilang Futsal Boots ya Itu Dia jual Yeezy tuh 15 juta Paling mahal Kayaknya Itu Worth it banget kok Gitu loh Jadi jangan Beli-beli inilah Ya Nabung-nabung aja lah Gitu loh So Tapi itu Hak kalian sih Maksudnya Gue gak mau jadi boss Buat diri kalian Cuma Gue cuman mengingatkan Sebagai reviewer sepatu Gitu ya Oke Thank you for watching guys Maaf banyak bacot Dan Salam Kaki anak muda Dan gue Arvin Pabitan Undur diri Dan Bye